Oke halo guys, jumpa lagi bersama gue di KSW Project Oke, gue gak segan-segan untuk mengingatkan kembali ke kalian Buat kalian yang baru datang ke channel KSW Project Gue ucapkan selamat datang Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari KSW Project Jadi hari ini, di konten kali ini adalah konten KSW Airsoft Jadi buat kalian yang sangat suka dengan konten-konten Airsoft Kalian bisa like video ini Dan buat kalian yang gak suka konten selain Airsoft Kalian bisa untuk skip aja video selain konten Airsoft ini guys Jadi buat kalian yang suka Airsoft ya Nanti kita bisa bersharing tentang Airsoft di video konten KSW Airsoft Buat kalian yang suka konten tips and trick Kalian bisa sharing di konten tips and trick Dan banyak lagi konten-konten yang gue udah sediain Karena sekali lagi, gue pengen jadi YouTuber multi-talent pertama di Indonesia Seperti itu lah Jadi gue pengen banyak nyiptain konten-konten Jadi nanti kontennya itu gue isi dengan berbagai macam judul dan juga skin ya Apa genre lah Maksudnya kayak ada KSW Airsoft, unboxing, tip and trick, tutorial, eksperimen mungkin Nanti ada fauna dan floranya juga ya Pokoknya semuanya Insya Allah bakalan gue kasih ke kalian untuk konten-kontennya guys Jadi buat kalian yang udah subscribe Langsung aja kita ke videonya Oke baiklah langsung aja kita test shoot ya Disini kita sudah memegang unitnya Kita langsung aja test shoot Nah langsung Kita tes tembak kaleng bawahnya Kaleng susu bear brand ya Akurasinya bagus sekali Kita lihat Kena lagi tadi Akurasinya sangat perfect ya Bagus sekali Mari kita cek untuk targetnya Baiklah Ya seperti ini hasilnya Kurang lebih Tadi kita shoot disebelah mana ya Kelihatan ini yang mana tadi ya saya shoot Harusnya disini sih Disini nih kayaknya nih Oh ini dia Tadi bekas test shoot kita nih ya Atas kaleng ini kan lumayan keras ya Ini bisa sampai bengkok dalam banget kayak gini Terus ini ada disini nih Target yang tadi kita ini Penyok dia di dalam Penyok-penyok banget nih Susu bear brand kan tebal kalengnya ya Sepenyok kayak gitu oke Kita test tembak lagi ya Untuk jarak Ini harusnya saya pakai jarak sih nih Ini jaraknya masih 2 meter Ya harusnya Ya 10 meter lah Tapi ini cukup buat Maksudnya untuk tunjukin ke kalian aja Bahwa unit ini yang full upgrade aja udah mantap Apalagi nanti saya bikin versi pro upgrade nya Oke sip Langsung aja kita ke Test yang selanjutnya Ya baiklah kita langsung aja masuk ke test yang paling ekstrimnya aja Langsung dari test yang kecil-kecilan kayak gini Ya saya pikir-pikir langsung aja Mungkin kalian gak percaya Langsung aja kita akan Becahin kaca Ini tebalnya 5 mm ya Kaca tebal 5 mm Ukuran segini Kita bakal shoot menggunakan BB kaca yang ada di tangan saya Seperti ini Ya seperti itu Langsung aja kita test shoot Kita bakal pasang disana oke Oke disana kaca sudah terpasang Tebal 5 mm Jarak 2 meter ya Kita bakal tes menggunakan peluru kaca juga Menggunakan unit yang masih sama Yaitu M4 dari The Cobra Reborn Sudah full upgrade Dan untuk hasilnya Maupun itu tidak pecah Ataupun pecah Mari kita lihat aja Karena ini baru pertama kali saya coba Saya belum pernah shoot kaca Tapi untuk kaleng ini udah tembus ya Jebol 2 sisi Namun kita bakal coba di untuk kacanya Semoga aja gak berisik ya Kita tes pemak lah 3, 2, 1 Apa kalian mau lihat hasilnya Yakin mau lihat hasilnya Ini sih gue gak Gak settingan sama sekali ya Sumpah gue gak settingan sama sekali Sekali shoot Oke lah langsung aja kita langsung lihat hasilnya Ya bisa dilihat Ini dia Sekali shoot Jebol Ini kita geser dulu Nah ini pacikan kaca yang ada disini Bisa lihat ini kacanya bolong ya Seperti itulah Seperti itu lah Bolong kacanya Seperti itu ini baru sekali shoot Unit Full upgrade Gak bohong Gue gak bohong oke Buat kalian yang belum order Sekarang juga order Dan gue bakal nyiapin unit Buat kalian yang paling hebat Full upgrade aja Nanti pro upgrade Nanti pro upgrade Bisa bisa sekali tembak Udah Amburadol nih kaca 5mm jarak 2m bro Keras nih kacanya Ini lihat ya Tuh Keras banget Aduh sakit tangan gue Anjir Oke lah langsung aja kita tes lagi Oke Sudah siap kembali Posisi kaca masih seperti semula Kau kangen yang kedua Mari kita lihat Sama hasil ya Bolong juga Sampai aburadul ya Peluru yang terakhir Sama juga Bolongnya tambah lagi 3 peluru saja Sudah cukup Untuk membuktikan ke kalian Bahwa unit full upgrade Dari M416 ini The Cobra Reborn Yang sudah saya upgrade Full upgrade Sangat jos sekali Ini pesanan pertama Yang ada di Bukalapak ya Saya bikinkan videonya Saya gak sebut namanya Gak perlu disebut namanya Langsung itu jebol disana Bisa lihat Kita langsung aja lihat Hasil ya guys Bisa dilihat Ini Jari saya masuk guys Ya Bolong guys Bolong Hasil ya guys Berantakan guys Jebol guys Kita lihatin guys Seperti itu guys Mantap banget guys Langsung bro Kaca 5mm Jebol 2 meter Jarak 2 meter nih Lihat jebol Oke Langsung aja kita simpulkan Langsung aja Kita sadis Sudah mengetes Yaitu unit Dari The Cobra Reborn Yang M4 Predator M416 Yang sudah Saya upgrade Full upgrade Ini fps Saya pegang Di atas 300 lebih 350 Saya pegang ya Karena saya Belum punya Alat Untuk Membeli Si Alat Alat Tesnya itu Karena Keterbatasan Biaya Jadi buat kalian Saya mohon Untuk tidak Skip iklan Supaya Saya bisa Mendapatkan Uang dari Youtube Dan bisa Membeli Untuk tester Tester fps Itu guys Dan buat kalian Yang mau dukung Saya Konten saya Yang terkhususnya Yang penyuka Airsoft gun Kalian bisa Share video Semua video Yang bertentangan Dengan airsoft gun Kalian bisa Share ya Karena ini Videonya Tidak ada Iklannya Jadi kalian Bisa Share video Yang ada Iklannya Maupun Itu Walaupun Itu bukan Tentang airsoft gun Seperti itu guys Jadi Ini gue upload Sampai 10 menit Ataupun Berapa Menit lebih Kenapa Karena ini Gue tau Ini gak bakalan Dimonetize Karena Youtube Sudah Memberitahukan Kepada saya Bahwa Untuk konten-konten Airsoft gun Yang berhubungan Dengan Tembak-tembakan Walaupun Ini hanya Mainan Sekali lagi Saya tekankan Ini hanya Mainan Yang ditenagai Oleh Spring Tetap saja Youtube Tidak mau Untuk Memonetize Atau Pengiklan Tidak dapat Mengiklankan Yang Memasukkan Iklan Kepada Di video saya Yang Berkonten Airsoft gun Jadi buat kalian Yang Tolonglah Bantu saya Untuk Menonton Video selain KSU Airsoft Dan Jangan Diskip Iklannya Untuk Supaya Saya bisa Membeli Alat Tes Untuk X-Cortex Untuk Tes FPS Seperti itu Jadi buat kalian Yang udah Dukung Tentang saya Dari kecil Dari 1000 subscriber Sampai Sekarang Sekarang Saya mulai Waktu itu Tahun 2019 Januari Sekarang Sudah 2020 Sudah Satu Tahun Dan Alhamdulillah Subscriber saya Sudah 10.000 Mudah-mudahan Di tahun 2021 Nanti Subscriber saya Sudah 100.000 Doakan Saja Semoga Kalian Juga Juga Bisa Berkarir Dengan Baik Lagi Seperti itu See you The next time Video Untuk Kesimpulannya Unitnya Benar-benar Joss Gandos Melehoi Joy Mantap Banget Pokoknya Buat kalian Yang mau Pesan Silahkan Langsung Kunjungi Toko saya Di Bukalapak Di KSW Online Shop Seperti itu Guys Jadi kalian Nggak usah ragu Lagi Sini Sudah ada Test Timoni Dari saya Sendiri Untuk Test-test Yang Seperti itu Untuk Memecahkan Kaca Dan Kaleng Seperti itu See you The next time Video Dan Sampai jumpa Kembali Jangan lupa Untuk Selalu Bahagia Salam Satu Laras Bye Bye